Intro Seperti guru-guru lainnya, aktivitas Ahmad Haris diawali pagi hari untuk berangkat mengajar. Namun resiko yang dihadapinya jauh lebih besar. Triaparubaya ini harus menyeberangi lautan dengan berenang agar tiba tepat waktu di sekolah tepatnya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ternate, Pulau Buaya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Jika menggunakan perahu motor, jarak 1 mil yang ditempuhnya memang hanya 5 hingga 10 menit. Namun, berenang di laut dipilihnya karena tidak adanya angkutan penyeberangan antar pulau dan kondisi ombak yang kurang bersahabat, seringkali membuat pria Parubaya ini terlambat. Tanpa takut, aksi heroik ini dilakukannya selama belasan tahun, sejak ia pertama kali mengajar di Pulau Buaya tahun 2002. Mulai berenang itu karena ingin mengejar waktu memasuk sekolah. Kalau memang kita masih tunggu untuk motor angkutan penumpang, itu berarti sekitar jam 8 baru sampai di sini. Sehingga saya memilih untuk lebih bagus duluan. Ahmad Haris tidak sendirian, bersama 6 orang guru lainnya yang mengajar di satu-satunya sekolah di Pulau Buaya ini, pemilih berenang. Pilihan sulit yang terpaksa harus dilakukan demi mengabdi pada bangsa. Sehingga mereka kemanapun juga sering melakukan berenang, karena berenang salah satu apa berupaya untuk menyelamatkan diri. Sehingga kita yang hidupnya di sini jauh dari daratan besar, maka kita harus berupaya untuk berenang. Pahlawan tanpa tanda jasa, dedikasi guru, pendidik yang tanpa pamrih berjuang mencerdaskan penerus bangsa.